Halo, selamat datang kembali di channel MaxWatch bersama saya Tio Kali ini saya akan membahas beberapa Seiko yang terbaik di entry level ya Kita akan membahas apa aja, stay tune Nah kali ini kalau kemarin gue bahas dari Prospect Line dan Pre-Sage Kali ini gue akan membahas dari beberapa tipe entry level ya Oke, untuk pertama gue akan membahas yang mungkin udah banyak orang tau ya Ini salah satu tipe yang legend, dia punya kode SKX SKX007 tentunya ya Ini tipe diver ya, ISO diving Entry level, dia masih berkaliber movementnya 7S26 Jadi masih belum ada manual winding dan hack Oke, ini termasuk entry level dari jump diving di antara tipe-tipe lainnya Dan dia, asal kamu tau, dia udah mulai punah ya Dia udah didiskontinue oleh Seiko Karena kabarnya Seiko dalam Prospect Line Akan dibuat minimal memiliki movement kaliber 4R36 Dan gak cuman itu, Seiko ini tersedia juga versi buat ladiesnya Ceweknya walaupun tetep unisex ya Dia punya kode SKX013 Ini udah mulai jarang di pasaran Karena dia udah discontinue So, buat kamu-kamu yang belum punya dan pengen memiliki ini Buruan ya, jangan sampai kehabisan Karena biasanya Seiko yang most wanted Harganya bisa melambung loh Ya Nah, dan untuk suksesornya Seiko telah membuat ini Ini yang baru banget rilis Dia memiliki logo baru Ya, jadi 5-nya udah bukan logo 5 dengan perisai Melainkan udah dengan logo seperti S Kalau dilihat-lihat sih logonya kayak man of steel ya Well, apa yang beda Untuk bentuk masih mengadaptasi dari Seiko SKX ini Bisa dibilang hampir sama Yang membedakan adalah spesifikasi Jadi, untuk dari segi movement Dia emang udah lebih tinggi ya Dia lubang menggunakan movement 4R36 Yaitu tersedia fasilitas hack and manual Cuman perbedaannya adalah Dia hanya water resist 100 meter Jadi, water resist 100 meter Bukan berarti bisa dipakai berenang dalam kedalaman 100 meter Tapi dia hanya water pressure ya Dan dia untuk perbedaannya Pada crown Ini dia tidak ada lock system Jadi, dia langsung tarik aja Dengan SKX Walaupun movementnya masih di bawah dia Tapi, karena dia ISO diving Dia tersedia screw down crown Supaya aman di dalam air ya Untuk pada bentuk sih sama Dia tersedia banyak varian warna Kurang lebih, kalau nggak salah ada 27 warna Nah, ini saat ini Ini paling hot item ya Karena tersedia banyak warna Banyak varian Dan yang lebih asik lagi Untuk parts bezel, dial, dan segala macam Bisa di custom Jadi, bisa pindah-pindahin ya Dari tipe satu yang tipe yang lain Jadi, kamu bisa berkreasi disitu Tapi, untuk itu kamu harus Mungkin harus beri beberapa tipe ya Nah, satu lagi Orang biasanya Banyak yang bilang Seiko entry level itu Kurang asik ya Apalagi yang kalau udah ada embel-embel limanya Karena mungkin terlihat murah Well, nggak juga ya Ini adalah salah satu tipe yang dulu sebenarnya di underrated ya Karena dia mungkin ada lambang limanya Well, ini nggak kalah sama SKX juga Karena walaupun dia masuk dalam kategori Seiko 5 Dia juga ISO diving 200 meter Well, kalau kamu belum tahu Seiko ini memiliki kode SKZ253 Atau dia punya nickname Franken Monster Dan satu lagi kelebihan Seiko ini adalah bentuknya yang unik Dan kedua adalah Yang paling kelihatan banget adalah Loom-nya Atau Lumi Bright Dia memiliki Lumi Bright yang paling terang Di antara Seiko yang lain Di kelasnya ya Saya punya beberapa Seiko Dan kalau memang pada gelap Dia menyala Lumi-nya Dia yang paling terang Well, sama Ini masih menggunakan movement 7S Which is yang udah mulai didiskontinue dengan Seiko Saya juga pakai Ya, ini yang paling susah Tapi masih ada beberapa valian lain Yang masih tersedia di pasaran Mau hunting Lagi-lagi buruan Sebelum benar-benar punah dari pasaran Dan nggak berhenti di situ Seiko 5 Kita juga masih ada Seri yang paling best-selling banget Military series Military series ini Dia memiliki kode SNZG11 Dan yang ini SNK807 Ini paling most wanted item Karena Walaupun movementnya masih sama-sama menggunakan Caliber 7S Tapi durability-nya Ini paling oke Paling netral Bebas Mau diganti strap apa aja Oke Dan dia tersedia couple Jadi buat kamu-kamu yang ingin punya Seiko Dengan budget yang nggak terlalu mahal Nggak terlalu ngeras kantong Ini bisa jadi pilihan kamu Dan nggak cuma itu aja Di Seiko 5 Itu banyak juga Yang mengadaptasi Model-model Dari jam-jam mewah Mungkin ada yang bilang mirip Nautilus Ada yang bilang mirip Rolex Well setelah dilihat-lihat Memang nggak mirip 100% sih Tapi memang resemblance Salah satunya Adalah Seri Ini Ini memiliki kode SNZ-H53 Biasanya yang paling best selling Itu adalah SNZ-H55 Perbedaannya adalah SNZ-H53 Yang saya pegang ini adalah Memiliki varian warna Blue Kalau yang 55 adalah Warna hitam Dia ini bisa dibilang Mirip banget Sama Salah satu Jam Swiss mewah Kalau kamu tahu Dia memiliki Brand Bernama Blancpang Well banyak yang beli ini Untuk di custom Jadi mereka kebanyakan beli Dial 55 atom Diganti Bezelnya juga diganti Yang mirip Dan Voila Jadilah Blancpang Homage Dari Seiko Untuk Seiko ini Juga masih Berkaliber 7S36 Walaupun belum ada Hack and Winding Durabilitynya Juga termasuk Oke Dan Gak terlalu mahal Juga Karena dia masih Masuk entry level Dan Untuk diganti strap Dia juga bisa Bervarian Tergantung selera Kamu bisa Menggunakan Nato Bisa menggunakan Leather Custom Rubber Anything So Itu beberapa Seiko entry level Yang mungkin bisa Kamu buru Dari sekarang Sebelum Seiko Memutuskan Discontinue Dan benar-benar Punah dari pasaran Karena biasanya Seiko kalau udah Punah Dan ternyata Banyak pemburunya Well Harganya bisa menjadi Gelap Dan kamu gak akan Bisa nemuin patokan Harganya yang benar berapa So Buat kamu yang mau berburu Buruan Mumpung masih ada Ya Buat kamu yang buka Website kita Selama tertulis Ready Stock Bulu aja Klik beli sekarang Buat kamu yang mampir Di outlet kita Juga silahkan Sambil melihat-lihat Oke Itu tadi Beberapa Seiko entry level Yang udah kita bahas Kamu pilih yang mana Cuman kamu yang tau Untuk pembahasan Jam berikutnya Jangan lupa subscribe Like channel kita See ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya